. Pelati Timnas Indonesia U19, Sintai Yong menyampaikan permohonan yang ditujukan kepada supporter sepak bola Indonesia. Dia mengutarakan usai uji coba melawan Timnas Korea Selatan di Daegu, selasa sore WIB tanggal 29 Maret tahun 2022. Timnas Indonesia U19 menelan kekalahan 1-5 dalam pertandingan tersebut. Namun, Sintai Yong melihat para pemain sudah menunjukkan perkembangan. Rangkaian uji coba di Korea Selatan dijalani Timnas Indonesia U19 dalam persiapan menuju Piala Dunia U20 2023 mendatang. Di negeri Gingseng, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di Gembleng, mereka tak cuma menjalani latihan strategi, tapi juga fisik. Sintai Yong mengatakan, para pemain menyadari pentingnya berlatih. Para pemain secara sadar menambah menu latihan sendiri, seperti latihan angkat beban. Visi para pemain semakin membaik. Secara pribadi mereka ambil waktu untuk weight training. Kata Sintai Yong usai pertandingan, melihat kesadaran anak asunya tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu berharap pecinta sepak bola Indonesia tetap memberi dukungan. Karena dia meyakini, para pemain akan bertambah motivasinya berkat adanya dukungan. Dan percayalah, para pemain yang ada sekarang pasti akan berkembang. Tolong kepada supporter sepak bola Indonesia tetap percaya kepada pemain dan selalu memberi dukungan, tuturnya.